Intro Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-153 pada selasa 26 Juli. Ada sederet peristiwa diantaranya sebanyak delapan gudang senjata dan artileri Ukraina di wilayah Donetsk dan Mikolaev dihancurkan Rusia. Higa serangan rudal Rusia yang menyasar di Ukraina Selatan mengenai pemukiman. Dikutip dari Kumpas.com, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina belum ada tanda-tanda berakhir. Rusia terus menyerang wilayah Ukraina demi mencapai tujuannya. Kali ini pasukan Rusia berhasil menghancurkan delapan depot senjata rudal dan artileri Ukraina di wilayah Mikolaev Selatan dan Donetsk, Trimur. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam hari ke-153 ini, Rusia juga mengempur wilayah Ukraina Selatan, tepatnya di dekat daerah Odessa. Serangan rudal baru ini dikonfirmasi oleh Komando Militer Ukraina. Dikatakan pasukan Rusia telah memasifkan serangan dari Laut Hitam. Akibatnya bangunan tempat tinggal di dekat Odessa luluh lantah termasuk daerah pemukiman. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kerusakan parah terjadi di sebuah desa resort yang terkenal. Seorang pejabat setempat membeberkan ada satu orang yang mengalami luka-luka. Dalam hari ke-153 ini pula, Uni Eropa sepakat untuk memotong penggunaan gas Rusia sebesar 15 persen. Sehingga dengan ini, anggota Uni Eropa mengurangi ketergantungan energi moksua. Akan tetapi diinformasikan hanya Hungaria yang dikecualikan terkait keputusan ini. Diketahui keputusan Uni Eropa ini setelah Raksasa Energi Rusia Gazprom menyatakan akan membatasi aliran gas ke Eropa. Diungkapkan, pembatasan dilakukan untuk gas harian melalui pipa Nord Stream sebesar 33 juta meter kubik per hari atau setara 20 persen dari kapasitasnya. Hal ini diberlakukan setelah Barat menjatuhkan sanksi atas invasi Rusia ke Ukraina. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!